Shalom, salam sejahtera. Rendungan malam seiman berjudul Menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Masmur 27 ayat 14. Salah satu rahasia terbesar yang telah menolong banyak orang agar mempunyai doa yang berarti adalah tidak berdoa dengan tergesa-gesa. Waktu kedua anak penulis masih kecil, kadang-kadang dalam kesibukan kami berdoa makan dengan cepat dan mereka menyebutkannya doa orang lapar. Apakah sering Anda berdoa dengan tergesa-gesa seperti orang yang lapar? Tuhan berkomunikasi kepada kita dengan dua cara. Melalui firman Tuhan dan kita berbicara kepadanya, kita melalui doa. Tuhan mempunyai cara untuk membimbing pikiran kita atau membawa ide atau keyakinan kepada pikiran kita. Bila kita rela untuk menunggu di hadapan Tuhan untuk melakukannya, untuk itu doa kita jangan tergesa-gesa. Buku Education halaman 260-261 menuliskan bahwa banyak orang bahkan di musim pengabdian mereka gagal menerima berkat dari persekutuan nyata dengan Allah. Mereka terlalu tergesa-gesa dengan berkomunikasi bersama Tuhan. Dengan langkah-langkah tergesa-gesa mereka merasakan lingkaran kehadiran Kristus yang penuh kasih itu. Mereka berhenti sejenak dalam daerah kesuciannya namun tidak ada waktu untuk menunggu nasihatnya. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk tetap bersama guru ilahi. Dengan beban yang sama mereka kembali ke pekerjaan mereka. Bukan jeda sesaat dihadiratnya, tetapi dibutuhkan kontak pribadi dengan Kristus untuk duduk dalam persahabatan dengannya. Ini adalah kebutuhan kita. Dengan demikian bila Anda telah selesai berbicara kepada Tuhan atau setelah Anda selesai berdoa menghadapkan apa yang Anda katakan maka Anda harus menunggu sesaat. Dan merenungkan bagaimana Tuhan mendengar dan menjawab doa Anda. Jangan langsung bangun dengan tergesa-gesa meneruskan pekerjaan Anda. Biarlah pikiran Anda terbuka kepada pekabaran yang diberikan roh kudus kepada Anda. Dengar dan izinkan Tuhan untuk memberikan pekabarannya yang Anda butuhkan. Berikan kepada Tuhan kesempatan untuk menyampaikan hal yang mungkin Anda pernah dengar sebelumnya yang mungkin Anda sudah lupakan. Izinkan Tuhan untuk berkomunikasi kepada Anda secara langsung dengan memberikan waktu yang tenang untuk beberapa saat memalingkan pikiran Anda kepada perkara yang Tuhan lihat merupakan kebutuhan Anda. Step to Christ halaman 97 menuliskan melalui doa yang sungguh kita dibawa kepada satu hubungan dengan pikiran yang tidak terhingga. Semoga kita semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan dalam setiap doa kita. Tuhan Yesus memberkati.